Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi pengetahuan ini adalah prevo prevo pertama kali ini sudah menggunakan pengapian pengisian dengan menggunakan piprock tigger dia menggunakan piprock tigger nah apa saja yang perlu dirubah jadi sederhana sebenarnya yang dirubah itu tidak merubah sepul hanya sepulnya itu groundnya itu kita ambil jadi sepul ground yang menambil ke bodi itu kita ambil dari sini dari dalam misalnya video sebelumnya sudah saya share cara menyeput dan memasang kabel ini jadi intinya ini ground ground dari bawah kita ambil sampai tidak terjun ke bodi masang terus dari ground ini dia menuju ke sebelah sini nah ini sebentar kita ambil dulu kita potong dulu baru tak gerapkan tadi untuk mencoba ini apakah normal pengisiannya telat atau tidak dan apakah bertahan lama itu jadi dari ground bawah ini dia menuju ke pojok sini pojok gini ya nah ini pojok pojok sini ini terus yang satunya itu kita ambil kabel yang berwarna bentar ini kita ambil kabel oh sini sini sorry ini dari sepul ya dari sepul itu yang warna putih jadi kan warnanya itu ada tiga putih kuning dengan fulser ini fulser ya fulser pengapian kita ambil yang warna putih karena saya coba menggunakan tes lem itu yang paling terang itu adalah kabel warna putih biar pengisiannya pengisiannya maksimal nah putih jadi itu dari sepul terus ground dari mana dari sepul juga dari outputnya dua ini dua menuju ke pojok-pojok kayak gini nah pojok-pojok ini inputannya terus di pojok sini nah ini pojok ini pojok bawah ini warna merah ini ini menuju ke aki satunya menuju ke aki satunya menuju ke kunci kontak nah ini kunci kontaknya sudah tak modif pernah ini terbakar ya jadi ini saya modif aku sendiri jadi harusnya tidak bisa tinggal nyopot disini nah copot ini saja nanti di jumper bisa karena ini yang bermasalah ini saya jumper ini menuju ke kunci kontak jadi untuk bagian bawah ini bawah ini berarti menuju ke pengisian baterai dan kunci kontak terus yang satunya yang pojok sebelah atas ini ini menuju ke ini menuju ke masa nah masanya tidak terdapatkan disini atau masa baterai juga tidak masalah masa api maksudnya ya terus selanjutnya yang di tengah ini nah ini yang kemarin membuat kita kesesahan ternyata yang di tengah ini ini di prog ya ini di tengah ini ini ternyata dari ini tadi ya dari kunci kontak terus masuk kunci kontak keluarnya nah keluarnya itu ternyata harus dimasukkan ke dalam tengahnya ini untuk koreksi 12 foil itu normal enggak harusnya terlalu besar atau enggak jadi disini ini adalah inputan keluaran dari kunci kontak begitu jadi saya ulangi buat gambar saja mungkin buat gambar saja jadi disitu ada lima kaki ini berarti eh sumber-sumber terus disini ini berarti ini penguncinya disini penguncinya disini ada baterai ini berarti input kunci kontak ikk input kunci kontak terus disini adalah ground ground kayak gitu jadi ini dari spool warnanya ini jadi ini groundnya kita ambil groundnya dari spoolnya masa masanya tidak boleh ke body tapi langsung ke S ini terus ini kabel warna putih nah putih terus untuk groundnya nanti langsung dapatkan ke body terus baterai baterai nanti dicabang menjadi dua yang pertama menuju ke baterai plus baterai plus kayak gini terus nanti satunya lagi cabang ke kunci kontak kunci kontak nah kunci kontaknya ini nanti ini nanti bisa output ke lampu ini lampu ya untuk masak nah ini nanti ini dicabang menuju ke ikk di tengahnya ini jadi output kunci kontak ini nanti dia menuju ke tengahnya sebelah sini ini nanti ini dapatkan lampu cdi lakson atau lampu aksesoris yang lainnya tidak masalah jadi intinya ini nanti yang tengahnya ini dapatkan yang ini ini ya jadi bawahnya itu disini dibawah ini ini nanti 10 main plus dipulai balik tidak masalah terus yang sebelah sini nanti ground ground baterai atau main baterai terus ini nanti outputan bukan input ya outputan kunci kontak terus ini adalah baterai dengan kunci kontak jadi nanti kalau dites kalau sudah terpasang dia hidup jadi ini nanti kalau dites line ini hidup ini hidup kayak gitu nah kelebihannya apa sih menggunakan kiprok full wave ini jadi kelebihannya salah satunya adalah lampunya dia tidak akan apa ini dia sekali ini ya kunci kontaknya dinyalakan ini ceplek nah dia langsung hidup yang keduanya dia lebih stabil untuk lampunya tapi ini karena aginya sudah tua ya jadi tidak terlalu maksimal tapi kalau aginya baru ini ini nanti akan bagus nah ini dia akan lebih stabil terus mungkin nanti ada pertanyaan awet tidak bisa awet karena apa dia menggunakan 10 orinya 10 ori diambil yang bagian yang putihnya tadi karena ini untuk maksimal jadi dia mengisi sini dia didapet dengan arti sawah awet terus komponen lainnya awet tidak sawah awet karena dia stabil untuk harganya sendiri ini saya menggunakan bekasan motor ya jadi ini bekas motor asli copotan untuk kemarin saya dapat harga 120 nah ini ori tinggal nanti merapikan bungkus dengan solasi nanti aman sawah oh iya untuk lampunya ini sorry ya lampu atas tidak perlu modifikasi jadi yang warna kuning dari sini warna kuning dari sini yang sebelah sini kita copot nah kita copot dan kita buat soket kayak gini nah ini ini ya jadi tidak perlu modifikasi yang banyak tapi insya Allah aman dan nanti ketika mengembalikannya itu nanti juga mudah relatif mudah karena kita mainnya soket kayak gini sekun main sekun-sekun kayak gini nah tinggal nanti solasi-solasi saja ini saya kasih selang supaya apa ketika lepas tidak masalah tuh oke nanti kalau seadanya belum paham silahkan di kolom komentar untuk bertanya jangan sungkan insya Allah semampu saya akan membantu temen-temen yang suka motif yang pengen sepeda motornya keren lampunya terang super terang kayak gitu ya lagi nanti kita ganti led ini sudah saya belikan led harganya 40 tinggal nanti ganti aja oke gitu dulu informasi kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe dari video saya dan nantikan video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih terima kasih terima kasih